salam supranatural namaste kami ada di batu quran segar di sore hari sekitar pukul 3-4 sore kami memandikan klien kami nah ini pesona batu quran indahnya ya Allah jadi ceritanya maulana manjurudin waktu dari mekah mungkin banyak netizen yang udah tahu nah air jam-jamnya ikut nah untuk menutup air jam-jam biar ceritanya pandeglang gak tenggelam disumpel atau disumpah dengan batu quran itu batu qurannya ada disitu makanya banyak orang yang kesini harus ritual tawaf 7 kali simbol untuk keinginan hajat-hajat su kolam air ini sekitar 15-20 derajat sangat dingin seger bagi yang aliran spiritual untuk mandi menghilangkan sekolah-sekolah untuk supranatural ada beberapa pusaka yang nyangkut kami lihat ada ada beberapa pusaka yang kami tidak menyebutkan pusaka apa itu tapi keren mudah-mudahan nanti ada waktu kita wujudkan oleh-oleh dari batu quran ini salam supranatural namaste Assalamualaikum salam supranatural namaste kami ada di batu quran ini cuman kita doang di sore hari ya Allah indahnya baru ini atau dua kali ini kami datang siang jadi kelihatan keindahan batu quran ya Allah Subhanallah Assalamualaikum salam Assalamualaikum salam 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 kami dalam rangka memandikan klien kami kami pengisian tapi terlalu berat jadi kami cari kemudahan kami cari lubang-lubang cakranya pengisian biar auranya bagus naik derajatnya nggak dibully orang insya Allah insya Allah salam 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 ini coba lihat energi yang ada di sini apakah energinya positif kalau positif energi kami pasti kami memutar Bismillahirrahmanirrahim nah ini aneh memutarai berlawanan dengan jarum jam energi ini bukan energi lokal tapi energi dari Mekah ke mana ya Allah merinding saya apakah ada batu pusaka disini ya kita lihat coba nah batu pusaka ini juga bukan lokal dari semua Mekah ini yang ada di energi kami yang bisa kami rasakan bukan lokal bukan bareng lokal tapi bareng dari Mekah unik-unikanya kubah 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 ada di dalamnya ada tempat maulah nama Suruddin sholat batu sholat namanya batu apa itu batu sujud batu pas sujud kan sama seperti ini ya ini tempat batu sholat mungkin tempat beliau carama-carama ada beberapa dengan murid-murid ya mungkin kami pernah menjumpai beberapa orang yang beraliran entah spiritual atau supranatural sholat mereka untuk penginjasaan harus sholat disini atau untuk ya Allah menghidikan diri coba ada portal enggak ya Bismillahirrahim ada pintu dunia lain ya Allah ya Rahman ya Rahim masih ada masih ada dibutuhkan apa portal ini orang yang punya kemampuan khusus satu orang mempunyai kemampuan khusus yang kedua ada penjaganya ada penjaganya apa hari-hari tertentu saja portal ini terbuka hari tertentu enggak anehnya pintunya selalu open cuma tinggal ke pasaran diri bisa tembus dari sisi supernatural kami kami enggak berani menjelaskan panjang lebar soal portal gaib ini ada pintu gaib tembus ke muka hensh hensh ada dimensi lain apa adanya kami pernah bermimpi tempat ini lebih indah dari ini hasilnya jadi lebih gede lebih tinggi khusus untuk orang-orang yang besar gitu ini yang dalam penglihatan kami apakah benar jadi tempat ini lebih indah hampir sama tapi lebih indah lebih bergila lebih besar lebih tinggi dalam dunia gaib dalam dunia batin tempat ini lebih indah lebih gemerlap supana 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 top 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 salam supranatura salam perjalanan penulisuran salam salam like ini pasif